Dinas Kesehatan Dinkes Pulau Tali Abu, Maluku Utara menyalurkan bantuan stunting dan melaksanakan pengobatan gratis. Kepada penduduk Dusun Air Vofa, Desa Ratahaya, yang terletak di wilayah puncak perbatasan Desa Holbota, Kejamatan Tali Abu Barat, diketahui jarak antara Ibu Kota Bobong dan Dusun Air Vofa sendiri, kurang lebih 20 km. Selengkapnya terkait informasi ini akan dilaporkan Rekan Laode Abdul Muhammad Hafid, wartawan Tribun Ternate. Rekan Hafid, silakan laporan selengkapnya dari Andarkan. Ya baik, terima kasih Justina. Selamat siang. Dapatkan melaporkan dari Ibu Kota Bobong, Kabupaten Pulau Tali Abu, Maluku Utara, bahwa memang benar terkait dengan informasi bahwa kemarin, Pekan kemarin, Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Tali Abu, Maluku Utara, bersama Tim Satka Stunting Pulau Tali Abu, Maluku Utara, melakukan intervensi kepada bayi dan baluta terkait dengan perihal kategori stunting di Dusun Air Vofa, Desa Rata Hayak, Kejamatan Tali Abu Barat, di mana Tepal Dinas Kesehatan Pulau Tali Abu, Kuresia Marsoli, memimpin langsung aksi intervensi stunting tersebut, di mana juga Kadis Kuresia pada kesempatan itu menempuh beberapa rintangan seperti banjir yang kurang lebih menuju area pedalaman di Dusun Air Vofa ini kurang lebih 4 km, yang di mana jarak ketika menuju Dusun Air Vofa sendiri dari Ibu Kota Bobong kurang lebih 20 km. karena saat ini mereka rela dalam hal untuk melakukan intervensi stunting tersebut. Di samping itu juga Dinas Kesehatan Pulau Tali Abu menyeluruhkan bantuan berupa pangan yang disumbangkan oleh beberapa stakeholder ataupun Fokobimda termasuk Bupati Pulau Tali Abu Lemus yang kemudian telah membantu membagikan beras dengan jumlah sekitar ratusan beras berupa pangan dan juga telur untuk di mana menambah kebutuhan dan meringankan beban ekonomi kepada dosun masyarakat atau penduduk di Dusun Air Vofa tersebut. Nah, untuk harapan dari Kepala Dinas Kesehatan Pulau Tali Abu, Kuresia Marsoli menyampaikan bahwa untuk selain melakukan intervensi dan juga pembagian bantuan, mereka melakukan pengobatan gratis agar di mana masyarakat yang berada di cukup pedalaman di Pulau Tali Abu ini dapat terdeteksi penyakitnya untuk diobati secara gratis. Dalam perjalanan ini memang banyak kerintangan seperti banjir dan juga jalan lonsor yang kemudian berada di wilayah pedalaman ini. Namun, tim Satgas Tanting dan juga Dinas Kesehatan tidak sakenalah untuk melakukan terbosan tersebut dalam rangka membantu masyarakat yang berada di pedalaman Pulau Tali Abu ini. Mungkin demikian, saya kembali ke studio. Terima kasih. Rekan Laude Abdul Muhammad Hafid, wartawan Tribun Ternat di atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Alhamdulillah, kami sampai juga di Bersunaik Bopak, yaitu desa Rata Air Bersunaik Bopak, di mana perjalanannya dari perbatasan desa ke air itu kurang lebih 14 km. Jalan di air, turunan kebos, berbiasa kejalanannya, namun Alhamdulillah, tim internal warung sehat, sukses solid dan... Download Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!